Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Teman-teman, pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang sumber sejarah. Ada pun tujuan dari video pembelajaran ini adalah teman-teman dapat mendeskripsikan jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya secara tepat. Nah, mari kita melihat pengertian sumber sejarah. Pertama, kita bisa melihat pengertian sumber sejarah dari Ali. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, ia mendefinisikan sumber sejarah sebagai sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Ada pun Muhammad Yamin berpendapat sumber sejarah merupakan kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Berdasarkan dua pendapat sejarawan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Oleh karena itu, sumber sejarah memiliki arti penting dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah. Sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukannya dan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Mari teman-teman kita melihat sumber sejarah berdasarkan sifat. Sumber sejarah, baik secara langsung ataupun tidak, telah menyampaikan kepada kita suatu kenyataan yang ada atau tentang kondisi peristiwa yang terjadi di masa yang lalu. Kita bisa mengatakan bahwa sumber sejarah merupakan sebuah rekam jejak tentang aktivitas manusia di masa yang telah lalu. Dalam sumber sejarah, terdapat data sejarah, yaitu informasi-informasi mengenai masa lampau yang dapat dijadikan acuan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Berdasarkan sifat atau kedudukannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Garagan membagi sumber primer menjadi dua, yaitu sumber primer kuat dan sumber primer kurang kuat atau sezaman. Contoh, sumber primer kuat adalah naskah dekret presiden 5 Juli 1959. Adapun sumber sezaman atau sumber primer yang kurang kuat, contohnya adalah koran-koran pada masa dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. Kemudian ada yang namanya sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang-orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contoh sumber sekunder adalah buku dan majalah. Sementara berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tulisan adalah keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber tulisan memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek yang akan diteliti, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikutnya, ada yang namanya sumber lisan. Sumber lisan merupakan informasi yang disampaikan secara lisan oleh pelaku atau saksi sejarah. Sumber lisan dapat dikumpulkan melalui wancara dengan menggunakan metode oral history atau sejarah lisan. Sumber lisan berbeda dengan folklor, legenda, fabel, mitos, atau rumor. Sumber lisan yang digunakan dalam sumber sejarah adalah ingatan yang ada dalam memori informan, baik sebagai saksi langsung maupun tidak langsung. Sumber lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber lisan primer dan sumber lisan sekunder. Sebagai contoh, ketika Anda akan menulis tentang peristiwa pertempuran Surabaya. Untuk menulis peristiwa tersebut, Anda perlu mewancarai orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Misalnya, seorang veteran yang dahulu ikut bertempur. Veteran yang Anda wancarai itu bisa dikatakan sebagai sumber lisan primer. Apabila Anda mewancarai anak veteran tersebut yang tidak terlibat dalam peristiwa tetapi mengetahui cerita ayahnya, anak veteran tersebut merupakan sumber lisan sekunder. Kebenaran sumber lisan bergantung pada pengisahan atau penunturan informan yang diwancarai. Oleh karena itu, sumber lisan dianggap lebih manusiawi karena mampu menyajikan peristiwa secara utuh. Sumber lisan juga mampu memberikan informasi tambahan terkait peristiwa sejarah. Dari informasi tersebut, kita dapat mengetahui watak sosial atau suasana zaman ketika para saksi dan pelaku melakoni peranannya dalam peristiwa sejarah. Nah, yang terakhir, ada yang namanya sumber benda. Nah, teman-teman, jika kalian pernah berkunjung ke museum, pasti kalian akan menemukan banyak benda bersejarah. Nah, benda-benda yang dipamerkan dalam museum merupakan sumber benda. Beberapa benda seperti bangunan, fosil, arca, patung, candi, menara, dan kereta kencana dapat dijadikan sebagai sumber benda dalam penelitian sejarah. Nah, teman-teman, jadi sumber benda itu bisa kita katakan sebagai sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Demikian video pembelajaran tentang sumber sejarah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan ingat, untuk tidak menjadikan video pembelajaran ini sebagai satu-satunya acuan belajar teman-teman, silakan untuk senantiasa meluangkan waktu mencari referensi-referensi lain guna memperkaya pengetahuan teman-teman terkhusus tentang sumber sejarah itu sendiri. Terima kasih. Salam sehat. Salam semangat. Salam semangat. Salam semangat.